Hai, balik lagi sama aku Anita. Video kali ini aku mau review produknya Dazzle Ming. Jadi aku punya produk terbarunya, sebenarnya nggak terlalu terbaru, udah lama launchingnya. Dan aku baru sempat review yang setting spray-nya aja, udah aku review di sini. Jadi yang seri warna hijau ungu ini aku lihat dia ada 4 produk gitu, tapi aku cuma punya 3. Ini yang pertama aku punya 2W Cake-nya. Cushion-nya rame banget di TikTok, aku nggak sampai buat nyobainnya. Terus aku ada setting spray-nya. Ada satu lagi kayaknya bedak tabur deh, tapi aku belum punya. Dari segi packaging ini warnanya mencolok banget ya, hijau warna ungu. Aku mau review cushion-nya dulu. Ini namanya Dazzle Ming Better Than Filter. Maxine Vision Essence Cushion. Ini high coverage claim-nya. Aku suka banget sama produk yang claim-nya high coverage. Karena kan kalian bisa lihat sendiri, noda-noda bekas jerawat aku terpampang nyata. Jadi kalau misalkan claim-nya nggak sesuai, itu bakalan nampak banget kan di muka aku. Dia juga ada niacinamide, jadi aman buat acne prone skin kayak aku. Ini tuh ada 6 shades. Ini aku pake yang di Natural 04. Uh, jadi dalemnya kayak gini guys. Di bagian belakang udah ada keterangan semuanya yang aku sebutin tadi. Ini exploit-nya masih lama, 2027. Neto-nya 15 gram. Tuh, dalemnya kayak gini. Puff-nya seperti biasa, kayak cushion pada umumnya. Ini tuh warna tergelap dari bawah nomor 3. Jadi semoga cocok di kulit aku. Tuh, kayaknya agak kuning ya. Hmm, warnanya agak kuning guys. Tuh. Ini wanginya sehampir nggak ada wanginya, tapi masih ada apa ya, wangi-wangi bedak gitu. Ngeblend-nya juga gampang, jadi cepet nyatu gitu di kulit. Lanjut ke bedak. Ini namanya Dazzle Me Better Than Filter Double Kill 2-Way Cake Powder. Jadi klaim-nya hampir sama dengan yang cushion tadi. Dia long-lasting, brightening, nursing. Ada niacinamide-nya juga, 12 jam long wear. Dual use high coverage. All day zero shine. Skin loving makeup. Ini dia ada 6 shades yang aku pake di Natural 04 Medium Buff. Jadi aku sengaja samain dengan warna yang cushion tadi. Untuk tampilan dalamnya, di bagian belakang juga sama kayak cushion-nya tadi. Dia juga di 2027 expired-nya, yang pasti sudah bepom. Jadi untuk ukurannya kayak gini, hampir sama ya. Di bagian belakang dia kayak gini. Tuh. Untuk segi packaging, dia mica-nya mica kokong gitu, tebel guys. Tuh. Ini spons-nya. Nggak ada yang rontok guys. Tuh. Ini tuh lembut banget, butir-butirannya halus. Wanginya juga sama. Sama yang wangi cushion-nya. Untuk setting spray-nya, ini namanya Get a Grip. Udah lama banget aku pake. Keliatan kan tulisannya itu udah mulai banyak yang hilang. Tinggal sedikit lagi. Ini tuh lumayan kalo buat pake sehari-hari. Dan juga partikel-nya itu masih termasuk ke lembut ya. Aku pake cushion-nya dulu. Ini teksturnya agak cair ya. Warnanya sejauh ini pas sama kulit aku. Cuman nggak tau nanti dia bakalan oksidasi atau nggak. Semoga aja nggak oksidasi. Karena kalo oksidasi, ini muka aku bakalan makin gelap guys. Dan ini hasilnya udah aku pakein kesebelah muka. Tuh. Ini yang udah dan ini yang belum. Menurut aku untuk claim yang high coverage ini nggak sama sekali ya. Karena teksturnya cair, jadi nggak bisa nge-cover noda-noda bekas jerawat. Tuh. Ini aku tambahin lagi. Lumayan kalo ditambahin lagi. Tapi masih tetep keliatan loh guys. Hitam gini tuh. Jadi menurut aku coverage-nya itu nggak terlalu high. Ini medium aja sih. Jadi coverage-nya B aja menurut aku. Bagian pipi aku kan banyak juga bekas-bekas jerawat. Ini nggak nutup sama sekali. Karena teksturnya menurut aku kecairan sih. Ini udah aku pakein ke seluruh wajah. Jadi kayak gini hasilnya. Mohon maaf dazzle me. Ini di muka aku nggak nge-cover sama sekali. Jadi meskipun aku timpa lagi. Memang pertama kali ditimpa itu mudar bekas jerawat aku. Tapi makin lama tuh hilang gitu. Ini kayak nggak ngaruh apa-apa guys. Tuh. Bisa dilihat. Lumayan cepat nge-setnya. Kalo udah nge-set juga dia nggak nimbulin nge-crack gitu. Jadi di bawah mata juga aman. Smile aku juga aman. Semuanya aman. Di bagian kening juga. Kalo dikrut-krutin kayak gini juga aku nggak ada bekas-bekas garis-garis nge-cracknya. Lanjut aku mau pake yang tue cake-nya. Sponsenya tebel guys. Dan ini untuk hasil bedak tue cake-nya. Di wajah aku sebelah kanan. Dan ini yang belum. Menurut aku ini butirannya super lembut banget. Aku pake ini jadi keinget bedak tue cake yang si makeup. Itu kan lebih mahal ya daripada yang Dazumi ini. Tapi halusnya hampir sama dengan yang si makeup guys. Aku suka sih sama yang tue cake-nya. Untuk warnanya juga menurut aku ini cocok di kulit aku. Kayaknya ini bakalan kepake banget sih buat hari-hari. Dan ini udah aku pakein ke seluruh wajah untuk tue cake-nya. Aku mau semprot setting spray. Untuk setting spray-nya aku suka guys. Jadi aku pake tiap hari. Tuh jadi tinggal nunggu kering aja. Dan ini untuk hasil ketiga produk ini. Setting spray-nya bikin kulit wajah keliatan dewy gitu. Tapi dia oil control. Jadi kesimpulan dari ketiga produk ini. Aku lebih suka setting spray sama tue cake-nya. Untuk cushion ini di aku yang kulitnya oily. Dan banyak bekas jerawat. Ini gak cocok. Gimana nih? Kalian udah coba ketiga produk ini? Belum komen di bawah ya. Kalau yang tue cake ini finish look-nya aku suka. Jadi kelihatan lebih halus banget kulit aku. Shade-nya juga pas. Untuk kedua ini aku recommend it buat kalian. Disini aku mau makeup dan mau nge-review produk lainnya. Nanti aku bakalan update di sore hari. Gimana ketahanan di wajah aku ketiga produk tadi. Oke sekian video kali ini. Semoga membantu. Bagi kalian yang mau request produk atau barang apa aja yang perlu aku review di next video. Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. See you next video. Jadi kurang lebih 6 jam aku pake produknya Dazzle Me. Dari cushion, bedak padat, sama setting spray. Sejauh ini di muka aku yang oily. Ini masih lumayan stay ya. Di bagian smile aku juga dia gak nge-crack. Tapi di bagian bawah mata ada mulai nge-crack. Di bagian kumis aku. Ini udah keliatan hilangnya. Jadi kayak ngegumpal gitu di atas bibir. Oksidasinya menurut aku minim. Coba aku oles lagi aja. Tuh. Jadi gak terlalu keliatan banget oksidasinya. Kesimpulannya untuk kulit yang oily kayak aku. Ini gak terlalu tahan lama. Tapi masih dibilang oke. Nah ini tuh gak yang hilang semua. Jadi masih ada yang stay. Jadi bakal lebih bagus di kulit yang normal. Apalagi yang gak ada bekas jerawatnya sama sekali. Untuk yang warna kulitnya sama kayak aku. Kalian bisa pilih yang nomor 3. Jadi biar lebih cerah gitu mukanya. Oke sekian review hari ini. See you next video.